Tapi kalau memang Tuhan masih mau saya hidup, tolong kasih isyarat. Gusti, kok ini bagus sekali? Apa saya sudah dibundut? Saya bilang, dia, aku bagus. Itu tuh langit, itu tuh sekitarnya itu indah sekali. Waktu saya kena cancer, uh itu sejuta sakit baru itu merasakan sakit sebuah dian banget. Cinta itu mempertemukan, cinta itu menyatukan, kadang cinta itu memisahkan. Dan cinta itu juga meninggalkan. Tapi satu hal yang pasti, cinta itu punya kekuatan. I'll find in love, cinta untuk semua. Dan hari ini, Masya Allah senang banget. Waduh, ada yang mampir ini. Ini panutan, living legend, Eyang Titi Prusba. Eyang, happy belated birthday. Senang ya, sami-sami. Saya say, saya arigatou kese, mas dang. Danki, well, danku. Thank you. Terbiang, merci, segala macem semua. Merci, gracias, sukran, sukria. Amsa hamidah. Spasiba. Spasiba mana coba? Spasiba dari mana? Nuhun pisan, matur suun. Luar biasa. Terima kasih. Tahu nggak? Aku dikasih Tuhan umur 85. Anda bisa bayangin nggak? Itu dosa saya berapa kontainer. Bayangin dari 1 ke 85. Sudahlah manusia itu sudah diberi itu yang namanya goblok, bodoh, lupa, sengaja, tidak sengaja, dosa. Banyak kayak apa tuh? Saya sendiri sampai, Tuhan gimana dong? Banyak sekali itu umur saya. Nah dosa saya seberapa banyak? Aduh, saya takut. Maafin ya Tuhan ya. Denger nggak ya? Pasrah. Ya memang, apa ya? Kalau saya sih mau dosa, mau ini, mau ini, mau ini, mau ini. Pasrah. Karena semua apapun yang ada di dunia itu adalah kuasanya Tuhan dan alam semesta adalah abdinya. Ini kayak udah berdamai ya? Mudah-mudahan terima ya? Mudah-mudahan mau. Mau tahu lagi? Mau dong. Ini kan belajar ini. Ini sesi belajar bukan sesi? Eh bukan. Maksud saya tuh gini. Tuhan tuh sama saya pecanda. Pecandanya apa? Dikasih umur panjang. Tapi dikasih sakit 750 macam. Nah itu katanya gudangnya. Penyakit makin kemarin. Yang pernah bilang begitu kan makanya. Tapi saya, oh ghostinger saya akan tahu. Anjay monggo. Tahu nggak? Tuhan menghendaki silahkan. Karena saya tahu Tuhan tuh punya kehendak. Maka saya pasrah juga sama alam semesta. Karena kalau manusia tuh punya itu CCTV. Nah Tuhan tuh CCTV-nya alam semesta. Jadi dia yang mau bikin apa dari brojol dari garba ibunda. Sampai Anda dipanggil Tuhan semua sudah direkam dengan tepat sama alam semesta. Jadi Anda mau bohongin mau ini nggak ada. Nggak ada rekayasa. Nggak. Ya ayah abe abe jojo apa-apa. Plong ya yang jadi iya. Jadi saya tuh ah gimana nggak. Eh rumah kok kebakaran tau. Iya semua. Anak-anak nangis. Jangan nangis. Kenapa? Ya Tuhan menghendaki. Mbak aku ngene kan. Wah rumah aku open air. Saya bilang gitu. Wah open air. Wah resi. Oh ghosting resaakan anjay monggo. Adikku nangis. Mbak Tih jangan gitu. Aku yang nunggu ini. Loh. Aku tanya kamu. Waktu itu kamu bawa kore api. Jres. Terus ummakku dia bawa nung. Ora. Nah. Bukan kamu. Kersane ghosting. Pemahaman itu ya. Tidak taunya. Saya itu mau. Apa harus ngurusin adik-adikku. Jadi rumahku. Mesti orang agak gede. Jadi ini om aku kebakar. Sebelah kebakar. Nah ini dijual. Jadi. Punya. Jadi rumahnya roto gede. Kan Tuhan punya mau. Jalannya yuk. Oh no. Jadi ngeri aja. Tadi dengan apa. Ada begitu banyak penyakit. Katanya kalau dikasih penyakit. Itu ngapusin dosa. Betul ya. Apa gimana? Aduh. Aduh. Yang bilang siapa? Bahwa aku kan nih ya. Tanyain banyak yang ini. Menurut yang gimana sih kalau kayak gitu? Kalau dikasih berkah. Ya aku sih dari aja. Ya memang terdengarnya seperti itu. Tapi ya. Tapi waktu kemarin. Waktu saya kena. Kena apa. Cancer. Uh itu. Sejuta sakit baru itu merasakan. Sakit. Sang wajian banget. Sang wajian banget. Yang blek kecek keberk. Sakit. Itu sakit sekali sampai Tuhan nangis aku nangis. Tuhan. Dalam buatan kia. Dalam buatan kia. Tuhan pundut kia mau ngerti. Cora-cora. Nggak ngerti-ngerti-ngerti. Ngerti-ngerti. Ngerti-ngerti. Sudah ya. Paham? Iya. Isol. Siti-siti. Tuhan. Saya udah gak kuat. Betul gak kuat ini. Saya gak ngerti ini sakit. Sampai melahirkan seratus anak juga gak sesakit. Itu aku bilang gitu. Tuhan. Pokoknya ambil aja ambil ya. Saya mau tau. Di taruh dimana aja. Terserah. Saya ikut Tuhan. Ambil aja. Ambil aja. Tapi kalau memang Tuhan masih mau saya hidup. Tolong kasih isyarat. Kalau gak cepetan ini sakit. Cepetan gitu kan. Udah masih nangis-nangis. Cerep. Setengah jam kemudian. Pak Petty. Tempat ini. Tidak di pagi. Tiket ke Jakarta. Aku di Singapura. Oh iya iya pas waktu keobatan sana. Iya betul. Itu terus. Di atas kapal terbang. Mama tuh ke Jakarta mau ngapain. Gak ngerti. Udah. Sainnya. Sampai turun ya. Terus naik mobil kan. Udah turun di Soekarno-Hatta. Naik mobil. Dia cerita. Mah aku punya temen. Dia Verlam. Eh Verlam. Mati separuh apa ya. Stroke. Verlam. Verlam embezal. Wollenspreken. Tapi dia udah Sampai ke Jepang. Sampai ke Jerman. Gak sembuh. Eh. Terus dia kenal sama orang. Katanya disuruh meditasi. Aku dengerin dulu. Iya meditasi. 13 hari sembuh. Kamu punya teleponnya. Punya. Udah telepon. Pak. Saya besok mau kesini. Bu. Anu baru. Gak. Gak. Udah pokoknya saya kasih alamat. Tapi ini. Gak usah pake tapi. Alamatnya aja ya Pak. Yang besok saya. Sebentar ya Bu. Yaudah besoknya aku kesana. 13 hari. Meditasi. Tau-tau hilang. Ini yang lidah ke atas itu ya? Siang hari yang ke 13. Ayah gak tau itu semut ngerang yang kesedih. Tung-tung-tung-tung. Tung-tung-tung. Aku diem. Terus tau-tau hilang. Langit satu, langit dua, langit. Terus. Gusti, kok ini kok bagus sekali? Apa saya udah dibundut? Saya bilang. Loh. Aku bagus. Itu tuh langit. Itu tuh sekitarnya itu. In. Sekali. Ngomong-ngomong, ngomong-ngomong tau-tung. Tintung-tintung, tidung-tintung, tidung-tintung. Duduk lagi. Eh Pak, aku tadi naik ke langit loh. Wah itu namanya sembuh. Sembuh dari Hongkong. Aku bilang gitu. Coba rasain. Kok gak ada yang sakit? Biasanya duduk pun selang. Mbak Meh, Mbak Peti. Betul-betul hari ke-13 itu ya? Jadi 13 belum, kan satu hari lima kali. Lima jam. Lima jam. Lima jam istirahat lain macam-macam. Ini baru yang kedua atau berapa, belum sampai lima jam. Tomorrow early in the morning lagi. Tiga tuh Singapura. Aku pengen tau toh. Aku kan habis minggat dari dokter. Sampai kesana dilihat sama kinekolog. Betul ya kinekolog. Kinekolog, betul. Dibilang, ha? Clean. Terus dikasih sama yang ngasih infus. Eh apa? Kemo itu ya? Kemo. What happened? Buka lagi. What happened? Aku cerita aja kalau aku ngelak-melan jalan. Satu lagi yang bagian sinar-sinar. Oke, clean. All clean. Abis itu gak tau berapa lama. Jantung. Iya, jantung. Ya udah sekarang aku pakai pacu jantung. Jadi jantungku itu bunyinya bukan judung, 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 judung. End tempo ya. Ini enggak. Ini temponya semua gue. Judung, judung, judung. Judung, 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 judung. Musiknya. Aku pikirin lagu mana? Judung, judung. Jadi gitu. Masya Allah. Jadi ya udah terus dikasih itu sekarang bunyinya baru. Aku telah pakai alat pacu ini ya. Baru ya. Ya. Kalau gak salah dulu orang tuanya yang ya. Kan ada yang CA juga kan, cancer juga. Iya. Lalu ada yang jantung juga ya? Ayahku. Cancer. Ibuku jantung. Jadi karena bapakku sayang sama aku, ibuku sayang sama aku, dua-duanya dikasih. Bukan itu aja. Masih ada ABCDEFG. Perut. Tapi bisa seoke ini gimana ya? Ya itu. Tuan saya. Bersi ngerasa akan. Jadi memang enggak. Pasrah. Dere aja. Tanya sama alam semesta. Udah dicatatin semua. Bisa ngeliat dialog sama alam semesta. Selamat pagi langit, matahari, bulan bintang, dan segala isinya. Selamat pagi bumi. Pepohonan dan segala yang disiapkan Tuhan buat manusia. Belum yang di bawah bumi. Aduh lebih banyak lagi. Terima kasih ya sudah membuat manusia bisa menikmati semua yang kau siapkan. Aduh bungamu bagus. Aduh warnamu. Aku suka ngobrol sama itu. Tanaman. Jadi rasanya tuh gak sendirian tuh. Padahal kan aku sudah 30 tahun sekian, sendirian. Ya enggak, tapi emang saya seneng aja. Apa, kagum sama ciptaanku setiap itu. Ya Allah. Tuh kalau lihat orang baik-baik tuh ya kagum. Apalagi anak sekarang. Itu yang namanya IQ anak-anak. Cicit-cicit-cicitku. Cicit-cicitnya anda-anda semua saudara-saudara yang terhormat, yang tercinta, yang tersayang. Cicit-cicit anda, anak-anak. Itu dikasih IQ yang seribu kali lipat IQ saya. Saya orang bodoh. Karena saya sekolahnya gak nyam. Dulu mau ujian kurang tiga bulan. Udah kawin jadi. Pak mau ujian. Enggak kawin. Perempuan tuh nanti adanya cuma di dapur. Ngueng jengking saya nangis. Tetap aja udah kawin. Nikutin ya omongan orang tua. Tapi sebelum sampai ke kita cerita tentang orang tua. Yang kan sempat tiga kali ganti nama tuh kan. Ya kan. Tiga kali loh. Eh Sudarwati. Kadarwati. Kadarwati Sumarti. Baru titipus. Kemala penyakitnya lebih gede. Tapi kan yang ngasih kan orang tercinta ya. Kalau nggak salah ya. Bukan. 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 Itu pas mau ikut. Bukan. Ya persis mau ikut bintang radio. Sup aku tuh mau. Ngelinap supaya bapakku nggak tahu. Maka nama aku tak ganti. Titip panggilannya lah. Puspa. Oke bapakku tuh puspa wijoyo. Jadi puspa. Nek titipuspa orangnya nak. Puspa. Jadi senyum puspa. Cantik deh. Ada puspa tuh kan cantik kan. Nama bunga tuh. Dulu kan ayah. Apa. Ayahnya yang titip kan. Memang betul-betul melarang kan. Nggak boleh jadi penyanyi. Nggak boleh apa. Penyanyi itu. Perempuan itu jelek. Itu akan memalukan keluarga. Penghibur kan soalnya mungkin ya. Dia pikir itu ada double functionnya Kak Kalim pikirannya. Ya nggak tahu memang apa. Memang dulu ada yang begitu atau bagaimana. Tapi menurunkan derajat. Jadi aku manggil kakakku yang udah digamak. Yang udah dianggap tua kan kakakku yang nomor dua. Masum aku onokong ini. Aku tolong masum sing. Ngaturiperso bapak. Wah dia pulang dari Jogja. Terus ke Temanggung. Tete-tete-tete-tete-tete-tete-tete-tete-tete-tete-tete-tete-tete. Oke. Dek-dek nyanyi. Wah. Hore. Dah. Ikut nyanyi. Kalah. Lepas kalah nih? Gimana? Kalah. Wah itu kalah kan lucu. Ini juga udah saya ceritain banyak sekali. Jadi aku kita akan mencintai. Aku tuh kalau udah kagum sampe rasa cintanya tuh kayaknya. Tapi bukan blue ya. Artinya cinta. Mengagumi cinta. Apa. Menyenangi. Ya mencintai. Apa sih artinya? Sesuatu yang indah. Aku tuh. Ke Jakarta tuh. Dari Semarang. Cuma gak pengen ketemu yang namanya Beng Selamat. Iya. Karena gak fans betul kan. Dia kalau nyanyi. Dulu tuh radio tuh segini ini tambah sedikit tuh. Kecil gitu. Nah itu pun punya tetangga. Itu peluk nangis aku dengerin. Lagu yang mana lagi? Banyak dia. Yang paling bikin nangis aku yang mana? Lupa deh pokoknya enak-enak lagunya. Banyak kan juga lagunya Ismail Marjuki. Aku kan pengagum Ismail Marjuki. Ini yang lucu. Yang mana? Wilmail Marjuki ya. Semua orang kagum sama. Ada sekali waktu ada pertunjukan. Aku Raiso Tegos yang Tegos anakku. Ini seorang bapak ya pokoknya berkedudukan deh. Ya apa gak ngerti. Di depan sana baru ada itu kan. Performer. Itu lagunya Pantang Mundur. Mbak-mbak gitu ya. Ini bapak, mbak-mbak. Tahu gak? Ini lagunya Ismail Marjuki yang paling saya sukai. Paling Ismail Marjuki itu tidak ada tandingannya. Ini bikinan dia waktu terakhir-akhir. Yang mana pak? Ya ini yang baru dimainkan itu. Ini Pantang Mundur pak. Iya Pantang Mundur. Itu punyanya Ismail Marjuki. Maaf pak. Itu punyanya ibu saya. Ibu Musa pak. Oh mana bisa bikin kayak gini. Ini Ismail Marjuki. Ya nanti bapak dengerin deh. Kalau saya bilang itu punyanya titipus pak. Ku lepas dikau pahlawan. Itu bikinnya di becak. Habis nonton adegan gitu. Adegan mereka seorang ibu yang mengandung. Menghantar suaminya mau ke Irian Barat. Tahun 64. Sedangkan aku 63 udah ke Irian. Jadi aku tahu Irian itu kayak apa. Pokoknya itu kebrek gitu. Nakutin. Aku ngaku teko aja udah diserang. Karena Belanda bilang, Jangan mau jadi orang Indonesia. Orang Indonesia makan orang. Jadi aku mau dibunuh. Tetapi habis gitu. Terus sama tentara di ini. Nyanyi juga ditungguin tentara. Begitu habis nyanyi. Itu bapak-bapak ibu-ibu yang di Irian. Yang masih koteka. Yang masih nobra. Ya, baru itu. Jangan balik. Jangan balik. Tinggal sini. Sama kami. Jangan tinggali kami. Itu nangis sampai merinding. Saya sampai ikut nangis. Jadi itu orang tua-tua nak. Bukan anak-anak. Orang tua-tua ibu-ibu. Begitu dinyanyiin. Dulu tuh lagunya yang dekat-dekat sama dia. Dia kan lagu Ambon. Manakala betas sakit. Hati betas. Tara sanang. Lagu Ambon. Ambon. Terus lagu apa? Apa deh pokoknya. Yang kebanyakan lagu yang mereka sendiri kan juga radio dari Hongkong. Kan belum. Ya, tapi kan saud, senang. Sikit-sikit pasti dengar. Ya itu. Akhirnya kita kemana-mana gitu. Tadinya gak ada yang mau tanda tangan. Ini ngomong bener. Ini yang ngomong. Bapak tentara yang di situ. Yang bertugas. Itu terima kasih kepada kita. Terima kasih mas-mas, mbak-mbak. Karena Anda, karena musik. Orang Irian mau tanda tangan ikut jadi bangsa Indonesia. Sudah lah yang perso. Itu kan terus kemana-mana. Tapi naik rawu. Wow. Jadi dulu tuh masih ada Beng Selamet. Ada Sam Simon. Wow. Semuanya. Terus ada penyanyi perempuan. Ada lagi satu. Sapa lupanya. Si Maria. Eh, siapa? Bukan orang Jawa. Sayang. Kalau gak salah penyanyinya antara empat kalau gak lima. Musiknya dari RRI. Habis itu udah. Terus gak usah pake diapa-apain. Dinyanyiin. Ya. Terus terkena di sini. Nangis. Itu dia nangis. Aku malu nangis loh. Iya lah. Saya datang lagi nanti. Nanti datang lagi nanti. Ada jaji yang... Tapi ada. Aku kesana lagi dipanggil-panggil gitu sama bapak-bapak tentara disana. Suruh nyanyi dimana-dimana gitu. Kan kita memang apa ya. Ikut prehatin gitu loh. Nah itu orang-orang itu bawa itu apa? A box gitu. Isinya itu minuman. Cuma berjalan. Sambil mabok. Sini omongnya apa. Gak jelas. Gak ngerti. Jadi yaudah. Jadi dibiarin orang kaya gitu dikasih. Supaya dia tetap mabok. Tidak ngerti apa-apa. Abis senang negara. Gak udah mikirin. Dirusakin dari situ ya. Iya. Itu tentang waktu yang kecil kan ya. Apa jual apa jenisnya. Bukan bandrek. Bajigur. Yang dengan satu gelas kemana-mana. Teh. 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 Oh bukan bajigur. Teh tidak manis. Teh apa jenisnya. Teh pahit. Teh tawar. Teh tawar. Tidak ngerti apa lagi. Iya. Pakai celana monyet. Ampun. Ampun. Sampai bapak makan pisang kulit apa. Kulit pisang itu. Itu yang saya masih ingat ya. Itu gelas satu. Dipakai orang 1.500. Karena itu 7.500. Kali 19.5. Nah. Itu. Jadi. Tidak pakai dicuci. Abis lari lagi rumahku. Dekat sama pisang-pisang. Buah bes. Buah bes. Terusok lagi. Gelasnya itu lagi. Kau bayu kok bisa laku segitu lagi sih. Gimana caranya bisa orang beli segitu banyak. Karena memang gak ada orang jualan. Lu. Dulu itu kere. Susah. Bahasa Indonesia. Miskin. Jadi aku jualan itu. Itu ada doa, koran, duit-duit. Mbah. Ini mbah. Mbah maik munjuk. Saya kata. Abdalik. Diterlaskan. Diabisin. Orang ngerti coro Jawa. Presiden mungkin Jawa orang. Ngerti coro Jawa. Aku iso. Penan. Iso. Amin iso. 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 Di marahin lah kok. Nah. Terus. Ya. Jadi dia tuh sampe. Aku apa entah. Aku ngelak doa. Aku randuwe-duwe ke piye. Jadi saya itu haus. Tapi saya enggak punya doa. Ini kau ngunjuk enggak. Diterlasakan. Diterlasakan. Untuk entah. Abisin. Mbah. Mbah. Untuk meneh. Itu dari mungkin udah 7 tahun enggak minum. Kasian. Ada yang punya itu apa. Buah. Apa? Salak-salak. Oh salah. Buah salah. Duh. Aku randuwe-duwe. Tapi aku randuwe salah ini. Tapi si jiwi suka makan. Ini ketinggal dua gitu ya. Boleh enggak bayar nganggur. Buat ini saat dibayar. Ini kan gimbah mawan. Ini untuk mbah saja. Kasih minumnya. Enggak. Enggak usah berhutang. Oh Rah. Aku enggak utang. Nanti saya enggak berhutang gitu. Berarti ya. Susah pun mereka enggak mau berhutang. Iya itu. Itu padahal orang tua. Aduh. Luar biasa itu. Kalau Anda tahu. Kita makan itu. Ampas ketela. Iya. Itu paling segini nih ya. Simpong. Dibagi dua. Ya dua tiga suap. Selesai. Mau kenyang. Mau kagak. Ya sudah. Bodo amat. Kata alam. Terus ceritanya tiba-tiba dari wedang tadi. Makan ketelo. Terus iso jadi penyanyi itu gimana akhirnya? Duh. Wong. Wajang. Oh itu masih kecil ya? Iya. Lima tahun itu. Lima tahun. Iya. Lima tahun. Sekolah. Lima tahun dagang. Kelas satu. Enam tahun. Itu juga masih dagang. Sekolah bawa besek. Terus. Oh anak-anak istirahat aku buka ini. Hmm. Terus. Ada satu menulis. Kok kamu kok gak makan? Ini udah dihitung sama ibu saya. Kalau saya makan. Saya pulang-pulang dimarahin. Ya udah. Saya beli dua. Kami satu ya. Itu nancap di dadaku. Antil. Aku kalau ingat dia. Tuhan berikan dia kebahagiaan. Keselamatan. Anak yang pernah memberikan dagangan. Rasanya. Tak didoain. Sama gini. Hobinya yang ini. Teman-teman ya. Suka ngasih ini apa? Semut. Tidak semut ya? Oh makan semut. Makan semut gitu kan ya? Iya. Itu semut itu dia ngambil makan. Bukan buat dia. Dikumpul ke buat semua orang. Yang nanti. Situ nantinya. Rajanya dulu. Biar punya anak. Lagi punya anak. Gak tau saya. Sampai di pojok sana. Saya kasih makanan pojok. Terus kadang-kadang. Ma semut ma. Biarin. Lu kok biarin? Orang disemprot diapain? Ini biarin dikasih makan. Pokoknya kalau ada semut di belas-belas. Nah kamu gusah dulu. Nah pelan-pelan. Jangan dibunuh ya. Udah gitu. Karena filosofinya tadi ya. Aku pernah lihat. Ada semut itu. Mungkin segini ini gede lagi. Semeja itu gede lagi. Itu saling bergandengan. Nyebrang sungai. Pernah pasti. Pernah pasti ada yang pernah lihat. Itu kebesaran Tuhan. Dan apa? Cinta kasih si semut kepada sesama. Itu contohnya tuh. Semut itu. Manusia sakar pediwi. A dibilang B. B dibilang bes. Kalau bes itu tangga rada. Kita ngobrosoin dong. Lagu kupu-kupu malam. Aku lagu itu. Aku paling. 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 Paling apa? Lebih jatuh cinta lagi sama Tuhan. Sebabnya apa? Dia orang Kristen. Aku orang Islam. Kita berdoa berdua. Sampai. Dia disana. Sampai kita. Zerp gitu. Keras ya. Sampai. Sikap-sikap. Sikap-sikap. Pelukan. Pelukan. Pelukan nangis ini. Ini saya. Tuh. Ini disebelah sini saya. Dia kan. Bapak Yesus. Bapak Yesus. Gostiala. Gostiala. Itu gak tau apa yang ngomong. Tapi ini. Bapak Yesus. Gostiala. Sampai akhirnya. Ya pasti ada yang kita omongin. Cuman. Aku cuman gini. Sini dengernya itu. Selesai. Tuhan mudah denger. Tuhan mudah denger. Mulai sekarang. Jangan lewat jalan kiri lagi. Bicaralah selalu pada Tuhan. Kapan saja kamu. Ada waktu bicara. Apa kamu mintanya. Apa kamu yang minta petunjuk. Minta tuntunan. Tuntunlah hambamu. Ke jalan yang seperti kau kehendaki. Supaya saya tidak terlalu banyak dosa. Supaya hamba bisa tahu. Dimana yang lebih baik. Dimana yang tidak baik. Tunjukkan. Saya ingin mendapatkan suami. Karena anak saya. Supaya nanti besarnya. Anaknya masih kecil. Jadi dia itu ke situ itu karena. Banyak utang. Jadi suruh bayar. Gak bisa. Jadi suruh bayar itu. Pakai pekerjaan itu. Yaudah kamu mau polisi apa ini. Gitu. Ya jadinya. Udah dia pulang. Aku RGKTGJGB. Oh apa yang terjadi. Terjadilah. Yang dia tahu Tuhan penyayang. Umatnya. Oh apa yang terjadi. Terjadilah. Yang dia tahu. Aku mau nangis. Hanyalah menyambung nyawa. Itu. Di situ. Terus besoknya aku baru pulang ke Jakarta. Kak tunjukin musuh malam. Oh bagus. Rekam. Seminggu kemudian. Aku nonton film. Di Cikini sana. Dari belakang aku dipeluk orang. Mbak Ti aku udah nikah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku gak nengok lagi. Nih siap. Pasti si kupu-kupu itu. Alhamdulillah. Nah itu tuh saya terus. Gostinya lama terus. Gostinya mah. Mana suamimu dia tuh. Kenalin. Suaminya orang terhormat. Masya Allah. Doa dua orang dari dua agama. Agama yang berbeda. Kalau kita sekarang agama segitu banyak. Mari kita sama-sama berdoa. Memang tidak ada manusia yang sempurna. Apalagi ini. Gak sempurna sama sekali. Tapi kalau kita mau selalu berdoa. Berbicara sama alam dan Tuhan. Itu. Kagum. Kok gak habis-habis itu sama doa kita berdua. Maka ada liriknya tadi. Tuhan. Yang dia tahu. Tuhan penyayang umatnya. Oh apa yang terjadi terjadi. Yang dia tahu hanyalah menyambungnya. Karena anaknya. Dia adalah anak yang hidupnya selalu dimanjau orang tua. Suaminya pergi sama perempuan lain. Anaknya ditinggal. Dia gak bisa kerja. Jadi kalau mau makan jual ini, ini, ini. Lama-lama habis ngutang. Tapi yang semoga dirasa saya, dia diberkahi. Jadi hidupnya pasti baik. Tuhan memberi. Tuhan mengambil. Ada rasa bahagia. Ada rasa kesedihan. Nah kehilangan Bapak Trenggono Puspo Wijoyo. Tugeno. Tugeno. Tugeno Puspo Wijoyo. Puspo Wijoyo. Uncle pengen tahu. Alvin pengen tahu. Yang yang bisa sharing sama kita. Tentang Tuhan mengambil. Dan Tuhan memberi. Jadi saya itu kan memang kerjaanku kan nyanyi dari dulu. Jadi berapa hari pergi. Nanti pulang. Koper kuda kotor. Ambil yang baru. Pergi lagi. Ini, ini, ini. Itu jadi sampai. Sampai saya itu gak ngerti duitku berapa. Never kawadet. Gak pernah ngitung itu duit ono piro. Ada apa yang. Cuman adik saya bilang. Mbak kan ada make up box ya. Biasanya pakai. Ada make up. Itu kalau pulang itu make up box itu perlu duit. Nanti pulang tinggal separuh. Tinggal sini. Aku sengit banget gitu. Adik saya. Sabeh orang dimana. Kek ikat. Nah aku juga di pari ini kok. Aku bilang gitu. Ya kenapa kalau bisa gitu. Jadi saya tuh gak pernah ngitung. Apa cita-cita. Aku harus punya rumah yang segeri. Alaihisala ke toko cokoprot. Atau harus punya mbrah ke cokoprot. Ini hatinya dari apa sih yang? Apa? Hatinya dibuat dari apa? Iya kan? Gak pernah ngitung. Semuanya dikasih yang terbaik buat pantuk. Iya, iya. Dulu waktu saya nyanyi itu. Due itu. Keprek-kuprek gitu. Mau ambil. Malah berkahnya dari situ gak liat. Iya kan? Iya karena penyanyi kebetulan yang dewasa itu baru saya. Penyanyi lainnya itu masih kecil-kecil. Ada Tia Tikadi. Ada si. Apa si. Lili Suryani, Ernie Johan. Dengan karakter masing-masing gitu ya? Anna Matovani. Oh ya Anna Matovani ya. Masih roknya masih pendek-pendek itu yang pakai kaosnya sampai ke dengkul gitu. Nah saya pakai kain. Lain sendiri. Ya udah tante memang bilang. Ya karena dulu aku cuma bisa merasa tampil baik pakai kain. Ya gitu karena ya orang larang bisa ngawih-ngawih gitu loh. Roksi Inla, Jebri, Jebri itu kan setelah 70-an kan. Oh yang Anda yang itu belum saya terangin ya. Kan bapak saya. Ya betulnya yang pada saat berpulang yang ada belah dari sampingnya. Jadi waktu itu bapak itu di rumah sakit. Rumah sakit yang gede itu yang dulu. Jaman tahun 70 apa. Iya. Cipta mengusumoh. Cipta mengusumoh. Nah itu cancer bapak dikenal di pantat. Nah mbak Yuku, kakakku kan. Duh ya teman-teman mau aku menggundari. Mobilnya mau gak atau apa gak ngerti pokoknya. Waktu itu kalau gak numpak base, numpak kereta api loh mas. Belum ada nge-ngeng. Enggak, itu numpak kereta api itu kan gak pakai pernya, gak ada jebong-jebong. Jadi pipinnya saya ngok-ngok. Nah kenapa muka gue begini. Terus makanya aku tidurnya telentang supaya ini ketarik. Enggak pakai bantal ya. Oh supaya ya itu peredaran darah baik. Ini ilmunya Eyang nih. Kalau tidur gak pakai bantal. Jadinya 85 tahun kayak gini. Jadi telentang terus gitu. Jadi ini kan lumayan. Gravitasinya ini ya. Terus peredaran darah baik ya. Siriwiriwiriwiriwiri gitu. Gak kepingin. Ya udah gitu. Nah. Waktu itu terus mbak itu pergi. Maaf ya weh, maaf ya weh. Ya pergi terus bapak gitu. Pak terus saya gendong bapak itu. Nah ini misalnya pak nge-nge-nge ya pantatnya masih di. Di lama kaki masih di tempat tidur ini di badan. Apalagi pak yang usah dibetulin. Yang sakit yang mana lah. Weh. Ura usah dia bapak ke mana weh. Aku rapopo kok. Aku rapopo. Rapopo weh. Aku cuma mau ngomong karo titik. Ya ngantikan aku mau ngantikan. Bilang saja pak. Bilang ya. Aku harus minta maaf sama. Bapak. Bapak gak boleh ngantikan gitu. Yang salah tuh saya. Bukan bapak masak. Bapak minta maaf. Orang ini kan biar dulu kamu kan gak boleh. Suara jawa hilangin dulu. Dulu kan kamu. Bapak melarang kamu nyanyi. Gak taunya karena kamu nyanyi. Kamu bisa ngurusin adik-adik. Jadi bapak salah. Bapak minta maaf ya. Ya udah pokoknya sekali lagi terakhir. Bapak minta maaf. Ya Allah. Bapak titip adik-adikmu dan saudara-saudaramu. Ya. Terima kasih ya Tia. Kepluk. Gitu. Saya tuh gak bisa ngomong. Gak bisa apa. Gak bisa. Bapak itu saya masukkan ke badan saya gitu. Pak masukkan gitu dah. Tahu-tahu aku sudah ada di rumah kakakku. Jadi kita pingsan. Aku pingsan. Bapak meninggal. Ya Allah. Aku gak ngerti ini apa mesti. Dan tetap dalam posisi yang begitu. Apa aku tiba. Bapak ikut tiba. Jatuh. Tunggu-tunggu. Dan itu. Bapak sampai udah di kafanin. Ya Allah. Dari rumah sakit sampai ke pasar minggu. Kan jauh tuh. Konangan. Eh konangan. Ketahuannya juga kapan. Bahwa itu Bapak saya masukkan. Ya itulah yang menjadikan saya sadar bahwa saya punya tugas. Buat keluarga. Dia cuma bilang Bapak. Aku titip adik-adikmu. Keluarga mu. Rasanya gimana itu. Ya udah. Udah itu terus Gusti. Dalam kedaka desbundi Gusti. Nyuntipun paringi dawuh. Ya itu terus. Aku bisa bikin. Ya kecil-kecilan catering gitu. Kecil yang besar. Dan enak sekali cateringnya. Sekarang kasihan banyak yang di rumah. Nanti balik lagi. Karena emak itu pun. Aduh aku cakap berdoa. Aduh. Tuhan kasihlah mereka rezeki buat bisa makan. Kena melalui Eyang kan. Rezeki itu bisa saja datang dari situ kan. Gitu loh. Insya Allah. Amin. 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 Kita doain Eyang ya. Iya. Nah Eyang. Tadi Alvin minta quotes dong. Buat teman-teman di rumah yang nonton ini. Tentang kalau mereka. Eyang tadi bilang. Begitu banyak penyakit yang diberikan. Pemberkah penyakit yang diberikan. Lalu yang bisa seperti ini sekarang gitu. Lalu ada tadi orang yang mengalami inspirasi. Jadi inspirasi untuk kebukum malam itu. Nah yang menciptakan lagu. Nah kalau orang mengalami hal yang sama. Apa yang kita bisa sharing dengan mereka? Aku percaya Anda-Anda lebih pinter dari aku. Jadi saya percaya bahwa Anda semua yang terhormat, yang tercinta, yang tersayang seluruh Indonesia dan juga seluruh dunia. Anda orang hebat semua. Saya orang yang sederhana, pengetahuan, apalagi yang lain-lainnya. Dan saya percaya Anda pun melebihi bagaimana percayanya kepada Tuhan. Karena apapun yang Anda kerjakan. Kalau A bilanglah A. Kalau B bilanglah. Kalau itu bagus kerjakan. Kalau itu mencelakakan Anda jauhilah. Itu tuh Anda udah tahu. Tapi jangan, sudahlah salah. Masih ngakunya benar. Ah, itu alam semesta nanti sudah merekam semua. Yang kasihan apa nanti? Keturunan Anda. Jadi aku gak mau ikut banyak-banyak. Cuma saya percaya dan saya selalu berdoa. Ya, terutama aku berdoa itu buat orang yang tidak mampu. Tuhan, kasihanilah para saudara saya, bangsa saya, para manusia yang kekurangan sandang, pangan, papan, pekerjaan, kesakitan, ketakutan. Angkatlah mereka supaya bisa hidup yang sewajarnya. Amin, amin, amin. Buah usaha yang kayak apa, yang sewajarnya. Jadi itu, itu sudah memberikan apa ya? Artinya sudah didengar alam, tinggal alam, tinggal motor Gusti. Gusti yang mana dulu-dulu yang bisa di, ini ya, ada. Itu nanti akan dikerjakan. Percaya itu kalau itu saya. Saya juga, adik-adik saya itu dulu, pokoknya kamu semua di sini adalah numpang. Numpang harus bayar. Belajar. Harus bayarnya apa? Ikuti peraturan di rumah ini. Hormati siapapun dia. Miskin, kaya, tua, muda, saudara ataupun bukan. Jangan pernah berbuat yang memalukan di luar sana. Memalukan keluarga, berbuat yang tidak diinginkan Tuhan. Kalian sekolah, ini cari uang. Kalau ada sesuatu yang tidak tahu, walaupun malam, tapi kalau kamar Mbak Ti, masih mama, tante, nah kan tiga orang, tiga macam. Masih menyala, ketok, ngobrol. Ini lima. Salah satu tidak bisa dibayar, nggak boleh tinggal sini. Mampus nggak. Gusti dalam kok ngomong kan. Gusti gimana? Aduh, Gusti tolong. Ya, pokoknya saya kasih waktu lima menit, jawab. Kalau bisa bayar, tinggal. Kalau nggak, nggak. Wess, semenit, dua menit. Gusti dalam kok, Gusti dalam kok, saya tolong, Gusti, nyonjipun bisiki lari-lari. Kalau ada yang bilang, nggak bisa, aku biaya. Ada Gusti nyonjipun. Empat menit. Jawab. Udah, belon. Bisa. Itu bocah. Bisa salah satu ya, ada yang lainnya, bisa, bisa, bisa. Berpeluhan aku nangis. Mereka nangis. Bisa kita, bisa. Bisa kita, bisa. Kita bisa. Oh, itu rasanya gimana? Aku kalau ingat. Kalau ingat itu, aku aduh. Jadi sudah. Jadi sekarang diatur. Siapa bangun jam berapa? Siapa panggil? Ini dulu, ini dulu, ini, ini. Jadi jangan ribut. Lawang WC-nya itu cuman dua. Anaknya berapa? Eh, WC-nya. Tamar mandinya cuman satu. Satunya apa? Ya gitu. Jadi memang semua bangun pagi. Semua sekolah semua kan? Eh, yang terima kasih loh, ini sharing yang luar biasa. Buat Alvin mah nambah, nambah buka mata pikiran. Dialog dengan hati ini. Karena ini pembicaraan pakai hati. Dan, kita mau kasih hadiah nih bentuk cinta. Kita untuk seorang yang titipus, Pak. Yang luar biasa sekaligus happy birthday untuk yang. Happy birthday to me, happy birthday to me, happy birthday to me, happy birthday to you and me. Happy birthday to you and thank you. Eh, saya mau, aku udah minta maaf belum? Sama semua orang. Jadi, selama 85 tahun, saya itu ngomongnya suka kecepekerat, keceperat, kepro, keprits. Pasti, pelupa, apalagi nama. Mohon ampun, mohon ampun segala salah dosa yang disengaja tepon yang tidak. Ampun iya saya, biar kurang, kurang apa, itu kan mungkin ada berapa, ada berapa itu, apa. Ada berapa banyak gitu, dikurangi dikit ya, supaya nanti alam juga ngurangi. Tapi, terserah Tuhan deh, dikurangi apa enggak. Yang penting, aku sama Anda semuanya, terutama anak-anak, apa, anak-anak Indonesia. Ya, para apa, anak selesai. Generasi muda. Generasi muda. Generasi muda, milenial. Milenial. Tuhan, sekolah tidak membayar, pakailah waktu itu sebaik-baiknya. Semua ada, ada tinggal ceplak-ceplik, bisa menemukan, ceplak-ceplik, bisa berbuat ini. Waktu saya, ceplak-ceplak-ceplik, tablak sepur. Jadi, sekali lagi ya, pokoknya, aku sangat bangga dengan Anda. Semua, aku juga kagum sama ibu-ibu. Ibu-ibu Indonesia sekarang, gergetan. Aku bangga, walaupun saya tidak bisa berbuat seperti Anda-Anda. Ada menteri keuangan, menteri luar negeri, menteri apa-apa, dan apa-apa, para pengusaha apa-apa. Pokoknya, semuanya itu. Apalagi, seniman itu penyanyi sampai ber... Banyak sekali. Tidak apal namanya. Tapi saya tahu, Anda bagus-bagus semua. Saya sudah endela debu-debei. Tidak apa-apa, saya bisa menikmati Anda. Saya tinggal menikmati, dan jangan lupa sekali lagi, Nenek tua itu dosanya banyak. Jadi, tolong dimaafin. Ya, please. Saya kasihi Anda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan kami kasihi Anda juga. Semua kita. Semoga cita-citamu tercapai. Amin. Jadikan Indonesia lebih. Doakan ini G20. Jalan lancar. Tercapai cita-cita bangsa Indonesia. Ini Presiden dengan segala jajarannya. Sedang berbuat lebih banyak lagi. Buat Indonesia. Percaya nggak? Orang Indonesia itu luar biasa. Ya. Semoga Tuhan melindungi kita semua. Dan apa, yang apa, dan apa, dan apa. Pokoknya, Matur Suun Kusti. Terima kasih. Alhamdulillah. 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 Wasyukurillah. Wasyukurillah. Matur Suun Kusti. Matur Suun Kusti. Merdeka Indonesia. I love you Anda semua. Selamat jumpa. Matur Suun Kusti.